Intro Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi kita belajar bersama Bu Umi Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fiksi Sahabat pasti sudah tahu ya apa itu cerita fiksi Nah kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya Mari kita perhatikan video berikut ini Let's go Nah kali ini kita akan membahas jenis-jenis cerita fiksi Apa saja jenis-jenisnya ya Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Sebelumnya ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini ya Yaitu pertama siswa dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi dengan benar Yang kedua siswa dapat menyebutkan contoh dari setiap jenis cerita fiksi dengan benar Jenis-jenis cerita fiksi Sebelumnya kita ingat dulu apa itu cerita fiksi ya Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita karangan berdasarkan angan-angan atau imajinasi dari penulis Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada dongeng Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat hayalan dan menceritakan hal ajaib Yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi Dongeng itu terbagi menjadi ada saga atau sake Terus ada mitel Ada legenda Ada fabel Dan ada cerita jenaka Mari kita lihat penjelasannya ya Ada sage Yaitu jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya Contohnya lutung kasarung dan calong arang Kamu juga bisa mencari contoh lainnya melalui sumber yang lain ya Terus kita akan jelaskan tentang mitel Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib Dewa, Dewi maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi Terus ada juga Putri Tuncuh Pui Terus Putri dari Bambu dan lain sebagainya Terus legenda Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat baik itu wilayah, daerah maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata Contoh dari legenda misalnya legenda danau Toba Terjadinya gunung tangkupan perahu, telaga warna, batu gantung dan maling kundang Terus ada Fabel Nah ini sangat familiar nih Fabel Apa itu Fabel ya? Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia Ada si kancil dengan buaya Ada si kancil dengan buaya Ada kasuari dengan marak, mahkota dan burung bango Terus ada dongeng lucu atau disebut juga dongeng jenaka Dongeng lucu adalah dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan Tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa Contoh dari dongeng jenaka adalah cerita tentang Abu Nawas, Sikabayan, Pak Pandir, Pak Belalang dan Lebay Malang Tentunya masih banyak contoh yang lainnya ya Nah selanjutnya tadi kita membahas jenis-jenis cerita fiksi Yang pertama ada dongeng ya Nah ini yang kedua ada novel Kamu pernahkah kamu membaca novel Biasanya novel itu bukunya tebal sekali ya Lalu apa ya itu novel Ya novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang sekitarnya Lengkap dengan penggabaran wataknya Contoh dari novel misalnya Novel Koala Kumar Novel Laskar Pelangi Novel Dilan Siti Nurbaya Ketika Cinta Bertasbih Dan tenggelamnya kapal Vandervich Yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek Nah cerita pendek kamu pasti sering membacanya ya Cerita pendek adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang Dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk Contoh dari cerpen Misalnya sepotong cinta dalam diam Cinta tak kunjung tiba Oh mama Oh papa Dan cerpen-cerpen yang dibuat dalam rubrik cerpen surat kabar Terus yang ketiga ada roman Roman adalah cerita fiksi dengan tema percintaan atau asmara Roman juga berisi cerita dengan pesan moral dan bersifat klasik Nah sahabat rumah belajar Tadi kalian sudah menyaksikan penjelasan mengenai jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya ya Mari kita simpulkan Jenis-jenis cerita fiksi ada berbagai macam Ada dongeng yang terdiri dari saga, mitel, legenda, fabel, dan cerita jenaka Selanjutnya ada novel, roman, dan cerita pendek Nah semoga penjelasan tadi bermanfaat ya Salam rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!